Aku mau menikah sama orang Arab tapi ada rasa takut-takutnya Nah kalau menikah sama orang Arab itu Setahu aku memang tidak diperbolehkan untuk mengecek HP suaminya Itu dilarang banget Untuk ATMnya istrinya itu memang tidak tahu Seberapa isi saldo ataupun ATM suaminya itu tidak boleh tahu Ataupun mengecek pinnya juga tidak tahu Tidak dikasih tahu Assalamualaikum teman-teman semuanya Gimana pada sehatnya? Insya Allah semuanya pada sehat walafiat Amin Jumpa lagi ya sama aku Risa Pumacana Nah di video ini aku akan menjawab lagi pertanyaannya teman yang kemarin nanyain Tete benar gak sih kalau menikah sama orang Arab itu Kita tidak diperbolehkan ngecek-ngecek HPnya Dan juga ngecek-ngecek isi saldo ATMnya Cuma dikasih jatah aja sekian-sekian per bulan Itu sudah Karena aku mau menikah sama orang Arab Tapi ada rasa takut-takutnya Katanya gitu Tolong tete dibikinin videonya Jangan dibalas pakai tulisan Oke lah disini aku akan mengatakan Dengan sesuai pengalaman aku Yang aku dengar dan yang aku lihat Karena aku juga sering diajak ngobrol sama majikan Tentang rumah tangganya dia Sama saudara-saudaranya majikan Terus teman-temannya majikan kalau lagi kumpul Terus teman-teman yang sesama TKW kalau lagi kumpul Kalau majikannya curhat gini-gini Oke disini jadi aku ada jawaban buat kamu Makanya aku bikinin video Tapi sebelumnya aku minta maaf Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan Mungkin yang teman-teman juga kan banyak banget ya Yang TKW menikah sama orang Arab Ataupun orang Indonesia yang menikah sama orang Arab Jadi disini sebelumnya aku minta maaf Kalau tidak sesuai dengan Omongan aku dan kenyataan kalian Karena ini adalah pengalaman aku Jadi ini yang aku bahas Oke kita lanjut Nah kalau menikah sama orang Arab itu Setau aku memang tidak diperbolehkan Untuk mengecek HP suaminya Itu dilarang banget Aku juga kenapa dan kenapanya aku tidak tahu Karena itu prepasi katanya Dan juga untuk ATMnya Istrinya itu memang tidak tahu Seberapa isi saldo ataupun ATM suaminya itu Tidak boleh tahu Ataupun mengecek PINnya juga tidak tahu Tidak dikasih PIN HPnya juga Istrinya tidak boleh tahu Di Indonesia juga ada ya yang seperti itu Mungkin pripat banget Tapi kebanyakannya itu Kita sebagai istri gitu Pasti harus tahu Apalagi PIN ATM dan juga PIN HP suami harus tahu Kalau tidak tahu Berang dunia ke-6 Betul enggak Gini-gini tuh HP suaminya Dibanting lah Apalagi tentang ATM Istrinya tidak dikasih tahu Hancur suami Tapi masih banyak bunga istri yang soleh Yang tidak harus tahu Yang penting dicukupin Udah gitu Kalau di Arab itu 99% memang seperti itu Tidak boleh Istrinya Tahu PIN Apalagi Isi HP suaminya Nah seperti itu Kenapa Saya juga HP suaminya juga bunyi Istri itu tidak boleh Ngangkat Katanya Haram Eeeh Gitu Itu kata-katanya Yang sering aku dengar Waktu aku kerja di Arab Jadi walaupun dia bedering Bedering Kalau suaminya lagi tidur Atau apa Yaudah didiemin aja Seperti itu Buat teteh ya Itulah Kalau mau menikah Sama orang Arab Tapi jangan takut Walaupun mereka Tidak tahu Isi ATM Suaminya Kalau gaji itu dikasih tahu Kayak majikan aku Waktu di Dubai Kemarin Dia dikasih tahu Gajinya Linda katanya Gaji suami aku Segini per bulan Tapi untuk isinya Aku tidak tahu Gitu Karena mereka itu Dijatah sama majikannya itu Pokoknya Semua itu Ditanggung sama majikannya itu Dari Isi kulkas Resiko bulanan Makanan apapun Sama suaminya itu Dibelanjain Seng gitu Sama Dijatah uang Untuk bulanan Buat dia ke mall Buat dia Sekolah anaknya Buat dia beli pakaian Pokoknya itu Sudah dicukupin Semua Sama suaminya Cuma Tidak diperbolehkan Tahu isi PIN Ataupun isi ATM Untuk HP itu Memang tidak diperbolehkan Gak tahu Dia ada bisnis Kalau majikan aku kemarin Yang di Arab Saudi Dia emang ada bisnis Kayak jual Beli Apa itu HP-HP jaman dulu Kayak Nokia Nid-Nid Pokoknya dia itu Apa itu Koleksinya itu Barang-barang yang antik Kayak jaman-jaman dulu lah Dia itu di lemarinya Emang kayak gitu Jadi tidak diperbolehkan banget Kemana-mana juga HP itu tetap di bawah Walaupun disimpan di bawah Kalau bunyi Tidak diperbolehkan Istrinya untuk Mengangkat Itu betul banget Tapi enaknya seperti itu Mereka jatahnya itu Betul-betul full Dari posiko Uang jajan Uang ke mall Beli baju Gaji pembantu Itu emang suaminya Semua yang ngegaji Makanya orang Arab itu Walaupun mereka Suaminya Banyak uang Kebanyakannya itu Mereka Kerja sendiri Karena kemarin aku pernah Aku pernah nanya Sama adiknya majikan Madam Kamu kan suami Kita untuk beli apa-apa Soalnya sudah dijatah Kalau uang sendiri Kata majikan itu Kita bebas Mau beli apa aja Uang-uang aku Nah seperti majikan aku Kemarin yang di Dubai Seperti itu Dia Walaupun suaminya Agri Setelahnya Semua kebutuhan Dicukupin Yang ngegaji aku Majikan laki-laki Tapi dia tetap kerja Karena buat dia Uang dia kan Suami juga Gak boleh tahu Gak boleh tahu Kemana nih Uang istri Gitu kan Dan bukan suami Buah kan istri aja Yang tidak diperbolehkan Tahu Isi HP Suaminya Tapi Suami juga Tidak diperbolehkan Buka-buka HP Istrinya Kalau di Arab itu Jadi satu-satu Tidak Ciniin HP kamu Aku lihat Enggak Disana itu Masing-masing Jadi HP Isi ATM itu Nah seperti itu ya Buat temen yang menanyain Mungkin Pak Baletok disini Karena aku sambil Nginget-nginget Soalnya aku udah Agak lama juga ya Giniin Waktu aku di Arab Saudi 6 tahun Majikan aku lumpuh itu Seperti itu juga Walaupun HPnya Majikan laki-laki Dicas Tetap aja Ada yang ngebel Dia tidak diperbolehkan Untuk mengangkatnya Dan PIN-nya juga Dia gak tau Malah aku yang tau PIN-nya itu Waktu aku di Arab Saudi Majikan aku kan lumpuh Jadi malah aku yang tau PIN-PIN-nya itu Mencari kayak Apa itu Hubungin dong Katanya nomor HP ini Malah aku yang tau Katanya Tapi kamu jangan gak boleh Kasih tau ya Sama siapa aja PIN-nya oke gitu Bahkan uangnya aja Itu majikan Waktu aku di Arab Saudi itu Sampai 25 ribu itu Kadang-kadang katanya Linda tolong simpenin ini Sebelum Temen aku datang Untuk Store ke bank Simpen disini 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 Katanya Malah aku yang lebih tau Kadang-kadang itu Betul Malah Apa itu Pembantu yang lebih deket Sama Majikan itu Gitu Simpen disini dong Uangnya Oh iya Simpen disini Paling istrinya nanti Ini buat mamah Katanya gini Ini buat anak aku Katanya kalau datang Gitu Yaudah simpen Nanti kalau waktunya Udah mau datang nih Yang mau Nyetorkak bank Itu pengalaman aku kemarin Linda Katanya Aku kalau di Arab Selalu dipanggil Linda Nama aku ya Nggak pernah nama asli Walaupun aku kasih tau Nama aku Mereka nggak tau Tetep manggil Linda Linda di Arab Saudi Di Dubai Sama Linda katanya Ambil uang yang itu Simpen disini Katanya Soalnya Pantah lagi Ada Laki-laki yang mau datang Mau nyetorkin Katanya Soalnya majikan aku Yang di Arab Saudi Kalumpuh Oh iya ini udah Kamu pergi Katanya Buka aja pintu Bikin Kopi sama teh Simpen aja disini Kamu jangan pernah masuk Sebelum aku bilang masuk Oke Udah gitu Nah betul banget ya Jadi buat teteh Yang udah mau menikah Seperti itu Walaupun nggak Nggak tau isi ATM Mungkin kalau Mungkin ada Satu dua ya Yang Ya mungkin kasih tau Ini isi ATM aku Ini pin HP aku Mungkin tapi setau Aku itu Belum nemuin Kalau istrinya tau Pin HP Suaminya Ataupun Istrinya pegang ATM suaminya Itu Aku 13 tahun Kerja di Arab Saudi Belum dengar gitu Untuk cerita Itu Nah Disini ada yang menanyain Betul nggak sih teh Kalau orang Arab itu Kalau punya uang itu Mereka itu Suka kawin lagi Dan suka selingkuh Aku tuh Takut yang ngejawabnya disini Takutnya salah gitu Tapi ini aku jawab Dengan pengalaman aku Untuk orang kaya Yang Orang Arab itu Untuk menikah Satu dua kali Itu memang ada Tapi nggak semua Masih banyak juga Yang orang kaya gitu Tapi mereka Istrinya tetap satu Tetap setia sama istrinya Ada juga yang mereka Kaya Banyak uang Istrinya sampai lima Itu dibikin rumah semua Adil Dua atau tiga Istrinya Itu memang ada Sama aja Seperti kita di Indonesia Nggak di Arab Saudi Nggak di Indonesia Itu sama saja Untuk itu Untuk katanya Teteh Di Arab Saudi itu Ada yang Selingkuh nggak sih Orang Arab itu Yang lakinya Yang lakinya gitu Ya kataku Perselingkuhan itu Nggak di Arab Saudi Nggak di Indonesia Sama Namanya juga Cowok beruang kan Pastilah mereka Ada perselingkuhan Karena atas pengalaman aku Kalau majikan-majikan aku Yang aku kerja Nggak ada yang selingkuh Tapi kemarin Aku dapat cerita Dari temen aku Yang kerja Sama di Sarjah Itu dia cerita Katanya Majikannya Itu selingkuh Ketahuan Katanya Habis tidur di hotel Sama selingkuhannya Ketahuan Nggak tahu ada apa Di dalam mobilnya Nah seperti itu Ada juga Yang selingkuh banyak Yang nikah Diem-diem Banyak juga Di Arab Saudi Bukan di Indonesia aja Yang sering nikah Sampai 6 kali 7 kali Itu ada Banyak Di Arab itu Katanya Banyak ya Yang menikah Cerek Menikah Cerek Sama aja Kayak di Indonesia Ada Tapi nggak terlalu banyak Mungkin yang nikah Cerek Nikah Cerek Nah itu Biayanya tuh Banyak banget Kalau di Apa itu Di Arab itu Kalau mau nikah Jadi ini aku Bocorin sedikit aja ya Kemarin Mantannya Majikan perempuan aku itu Itu sampai 5 kali Menikah Iya betul Sampai 5 kali Menikah gitu 2 bulan Cerek Ntar 3 bulan Cerek Tapi yang kemarin itu Agak awet Yang ke 5 Apa yang ke 6 Apa yang ke 7 Aku agak-agak Ingat-ingat Lupa gitu Sampai punya aman Sampai sekarang Alhamdulillah masih awet Mungkin mereka juga sama Untuk negara Arab juga Mereka cari yang Cocor Yang pas Nggak tahu juga ya Niatnya lah cowok juga ya Kita nggak tahu Mungkin Mungkin aku nggak mau jawab Tentang itu Maaf banget buat kalian yang nanya Seperti ini Soalnya banyak banget yang Nanyain tentang Kisah-kisah di Arab Sauditi Untuk dibikinin cerita Gitu Di DMDM Tapi kalau yang aku Nggak tahu Yang nggak aku lihat Dan nggak aku dengar Aku nggak bisa Membahasnya Karena nanti Kalau aku salah ngomong Ataupun salah Membuat vlog Salah membuat cerita Nanti imbasnya Ke aku juga Jadi aku Cerita tentang Yang aku alamin Dan apa yang aku lihat Selama aku kerja 13 tahun Di Arab Saudi Nah Seperti itu aja ya Teman-teman Semoga video ini Membantu buat teteh Yang mau menikah Sama orang Arab Jangan lupa undang-undangnya ya Ataupun ampau-ampau Nelah Nggak apa-apa Kalau kita mau ke Arab Saudi Kan ribet ya Belum ongkosnya Belum bikin ini Ya udahlah Doanya aja Semoga awet Suaminya sayang Dan jangan lupa Sama Apa itu Yang di Indonesia Kalau bisa Nikah sama orang Arab Buat teteh itu aja ya Jadi Kalau teteh menikah Sama orang Arab Teteh Harus bisa Gitu Kita kan nggak tahu jodoh ya Teteh ya Teteh Bikinlah rumah yang bagus Di Indonesia Terus Beli tanah Beli sawah Beli apa Pokoknya bikin kaya Di Indonesia Oke teman-teman Gitu aja dulu ya Video aku kali ini Salam kompas Salam sukses Aku suka Kalian semua Jangan lupa Like, komen, dan juga Subscribe Terima kasih buat kalian Yang sudah nonton video-video aku Terima kasih banyak Jangan lupa Sampai jumpa